Peringati Hari Anak Yatim, Pemerintah Kabupaten Bonebolango mengajak 507 orang anak yatim untuk berwisata dan mengunjungi sejumlah tempat destinasi wisata unggulan. Bupati Bonebolango Hamimpou mengatakan mereka diajak untuk mengunjungi Center Point, Benteng Uluhuta, memancing di kolam Taman Takwa, kemudian mengunjungi Danau Perintis hingga obyek wisata pemandian air panas Lombongo. Pada kesempatan itu Bupati Hamimpou tak lupa mendoakan anak-anak yatim untuk menjadi anak-anak yang saleh, sukses dalam segala hal, baik belajar dan sekolahnya. Bupati juga meminta doa kepada anak-anak itu agar mendoakan ke Bupaten Bonebolango supaya semua rakyatnya makmur dan sejahtera, dijauhkan dari bala bencana, dari musibah dan hal-hal yang buruk lainnya dan tentu saja diberi keberhasilan serta sukses dalam berbagai hal. Hamim sendiri mengakui peringatan hari anak yatim mungkin satu-satunya di Indonesia hanya di Bonebolango, karena pihaknya belum melihat di daerah atau kota lainnya ada peringatan hari tersebut. Saya berhenti kepada kita semua, insya Allah kendalanya hari anak yatim ini menjadi agenda tetap Kabupaten Bonebolango. Jangan karena hari ini Hamimpou ubatinya, lalu adalah ada hari anak yatim. Setelah ini setelah kami tidak lagi ubatin terus ini mati.